Terima kasih. Kau dari dirimu, aku tak bisa mona. Luar biasa. Aku bisa jelasin. Beneran aku bisa jelasin, itu bukan anak aku. Kamu percaya dong sama aku. Enggak, aku udah terima kenyataan kok. Kalau emang ternyata kamu udah pernah ada bunda lain sebelum aku. Aku bisa... Aku bisa gini. Gak usah takut om-omnya main begitu. Mamanya di mana kamu? Gak tau. Aku tadi di mal tiba-tiba gak tau di mana aku. Kamu mal dari mana? Nah, om nemuin kamu di PRJ ketutupan sama Ciki. Makanya kalau jalan sama mama, pegangan tangan. Kok bisa terlepas? Bunda lagi belanja. Lah aku tungguin aja. Kenapa kamu gak ikut? Ikut aja sama mama, harusnya di dalam. Biasanya kan kalau nemenin walaupun mama belanja, kan kamu misalkan ke toko sepatu. Kan ada tempat duduk, ya kamu bisa duduk di situ. Tapi aku juga mau belanja dong. Kok kamu juga mau belanja? Yalah, aku bisa shopping. Yaudah nanti dicariin mamanya, ciri-cirinya mama kayak gimana? Cantik. Pasti. Tinggi. Oke. Yai-yai-yai. Diketawain. Maksud kamu ketawain om apa? Om juga tinggi kalau naik di sini, mah. Yaudah aja. Om kan masih banyak pekerjaan. Jadi om harus kerja. Nanti dicari tahu mama kamu di mana. Kamu duduk lanjut. Ya di sini. Tunggu dokternya, ntar jam 9 datang. Yaudah. Eh, salah. Eh, ngapain yuknya? Aku bosan banget dari tadi duduk terus. Kamu pikir om nggak bosan kerja di sini? Om juga bosan. Ngapain kayak tiktokan yuk? Om nggak ngerti badan om ke... Yaudah. Yaudah, yaudah aku ajarin. Ajarin. Yuk, kenapa. Kamu lihat badan om kayak begini. Masa main tiktok? Gimana? Gaya yang kayak gimana? Coba. Om nggak bisa Nala. Tapi om coba ya. Kasih musik lagi ya. Coba Nala di depan. Sampai jumpa. Om kalau dengar musik, suka ada setan yang masuk. Sebenarnya orang nggak bisa gitu. Tapi sebentar deh. Kamu memang suka nari-nari kayak gini? Suka lah. Kenapa nggak suka? Oh, kamu bisa suka sih? Kenapa? Hobi aku. Oh, begitu? Aku kan ada les. Habis itu aku suka nari. Aku hobinya kan itu. Kenapa emang kalau hobi aku gitu? Ya nggak apa-apa. Om nanya doang. Om nanya doang. Om kan jadi penasaran. Jangan kalau kamu hobi nari dari kecil. Jangan-jangan begitu lahir. Kalau bayi lain begitu lahir. Nangis. Om ee, om ee. Kalau dia nggak, saat dibalik tangannya begini. Belanjat. Kayaknya ada habis dari mata-mata nih. Oh mata. Apa kabar semuanya? Wah, reklamatan. Dan hari ini ngerasa gak ada jadwal shopping, tapi kok mandan berarti gak ada jadwal gak? Ya menyenangkan diri sendiri. Shopping, shopping, itu penting. Shopping, shopping, itu penting. Belanja semuanya bikin hati senang, jangan dibikin pusing. Shopping, shopping, itu penting. Shopping, shopping, itu penting. Hei, lepar-lepar aja lu. Orang lagi seneng mukanya didukung. Ya soalnya aku tuh mau ngedate, jadi. Mau ngedate? Iya. Pas banget nih Pocanyot nih. Pocanyot. Kamu batuin saya dong, pilihin dong. Buat kalo saya ngedate sama cewek tuh kira-kira yang cocok yang mana gitu. Wah Dan, kalo pake leopard sih bagus banget sih Dan. Bagus ya. Kayak gini-gini nih tinggal ke taman safari. Nah. Bagus banget. Keren nih kan. Ih loreng-loreng kayak gitu sih. Ini kalo saya jalan sama cewek begini nih, ceweknya pasti seneng ya? Ih itu mah pasti di antup sih. Nggak awan-awan. Ini jadi emang aku lagi mempersiapkan nih. Berarti punya pacar dong. Oh iya. Iya. Pacarnya orang mana komandan? Hah? Orang mana pacarnya? Orang-orangan kayaknya. Ada deh pokoknya. Ada deh beneran. Iya sebetulnya sih belum ada. Tapi ini saya persiapan aja. Jadi satu-satu. Jadi kalo misalnya tiba-tiba saya dapet cewek, saya jak nonton. Gitu. Kan itu ada tanggalnya. Iya. Kita harus mempersiapkan segat sesuatu sebelum dia datang. Gitu. Kasihan nih komandan. Kayaknya komandan udah mulai bubur deh. Bubur? Bubur? Apaan bubur? Halusin nasi. Nah ini kalo aku kondangan pake baju batok. Gitu. Gitu. Lagian ditukar kekuang. Dan. Dan. Kan pacarnya belum ada. Iya. Komandan Aryo oke. I'm oke. Kan gapapa kalo saya siapin dia sekarang. Kayak misalnya tuh. Apa namanya? Undangan nikahan. Udah saya siapin. Iya. Namanya. Andre Taulani dan. Titik-titik. Nanti kalo pas mau nikah baru saya isi. Berarti pas udah dapet calonnya baru dikasih rugos gitu. Iya. Jadi kita persiapan aja dulu. Ya ampun. Aduh. Gak khawatir. Abis belatung. Tanya. Belatung. Eh. Kalo zaman sekarang ngomonglah udah ga belanja lagi. Shopping. Shopping. Shopping itu penting. Shopping-shopping itu penting. Belanja banyak bikin hati happy. Jangan sampe dibikin pusing. Hei. 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 Tugas kita itu melindungi dan mengayomi bukan menyanyi. Hei. Oh gue pake i lagi gaudah pelanjut. Bentuk kesenangan gue, Wen. Ya tapi gak setiap omongan jadi lagu, Komandan. Tadinya saya mau nyanyi begini, mana. Shopping. Oh ohhh. Shopping. Shopping itu penting. Tuh belanjaannya Komanan, nih Komanan tapi pilihan, pilihan bajunya Komanan tuh, merah Kirain keren, udah belanja banyak, pacarnya banget Gue mau nanya sama lu nih, apaan, lu kan udah pernah punya pacar Nah sandain nih, kalau gue ngajak, kalau gue ngajak, kamu misalnya kata-kata apa yang harus gabalin ke dia gitu Kata pala gue apaan? Dinner aja, dinner, dinner ngomongnya gimana gue ngajaknya? Lah duduk berdua, iya maksudnya sebelum ngajak tuh ngomongnya apa dulu? Ya bilang aja, kamu mau makan malam gak sama aku? Kan dateng, lu reserve tempatnya Komanan Reserve, reserve Masalahnya, calonnya belum ada Udah kita ikutin kehaluan ya udah Oh gitu Oke, reserve Iya Lu ajak, eh makan yuk Reserve, dateng, duduk santai berdua Salah aku telpon dia nih Halo, yuk kita dinner yuk Aku bilangin kan Milang kamu sayang aku, milang kamu cinta aku, aku kangen kamu sayang Aku kangen kamu sayang Tidak apa-apa Dan kemana juga punya tiket itu kan buat nonton kan Udah punya beli, udah beli tiket Keren Nonton bioskop Ini gue dipe Di depan kita nonton bioskop, aja liat gedungnya Bukan loh Masa nonton film Nonton film Kedangan Kedangan Ada orang beli tiket gitu Di luar Ini bioskop Ditontonin Nonton film Maksudnya nonton film Bukan nonton bioskop Bangnya leluh begitu Ya Udah beli lagi Gua kesel Gua kesel kalau kulitnya udah begitu Ini kantor aku bunda Ini tiga tahun kita bunda Kamu ngapain Ini temen-temen aku Bawa perempuan ke kantor Ini pacar aku kemana Ya tapi bukan waktunya pacaran Sekarang lagi kerja Ya tapi kan tugasnya udah selesai Tugasnya udah menertipkan lalu lintas Sekarang menertipkan hati dia Ayah ayah ini bus kamu ayah Ini bus aku Panggilnya siapa? Ayah Panggilnya apa? Ayah Ayah Lu makan perkedel bagi dua aja Ayah Itu panggilan sayang doang Pandangnya ayah ocak Kenalin ini komandan aku Ini Andre Serius salim Oh salim Kau liat Salim kata gua gurus silat Salim Katanya ayah Ya Ini yang dituakan gak? Iya ini komandan Emang dituakan Bukan yang dituakan Emang paling tua Udah otomatis Udah otomatis bunda Iya Tadi kamu pas jabat tangan dia Ini ya Ini Hesti Maaf ya Kita disini lagi bekerja Kalau bisa gak usah bawa-bawa pacar Pada saat jam kerja It's okay komandan Komandan iya kan Oh ganteng lu Namanya siapa ya mbak? Michelle 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 kasih tau sama Ini pacarnya Kalau lagi kerja fokus kerja aja Gak apa-apa Patalung 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 Kenapa sih Patalung begini-begini Nanti kamu aku ajak makan siang disini ya Makan siang disini enak emangnya ya Nasi goreng gokil Nasi goreng gokil Maksudnya ini siang Allahuakbar Oh kakak Saya dikenalin dong Pacar gua bunda ini kenalin ini gilang Halo Tahanan keluarnya penjara Emang udah biasa disini Iya baik Siapa kak? Namanya kak? Michelle Saya paling gak suka ya Kalau ada kerjaan di kantor Bawa-bawa pacar ke kantor Iya Bentar bentar Saya izin lanjutin kerjaan dulu Iya So ganteng Kenapa sih Wen? Lu tuh kenang si Wen sama gue Iya 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 Kamu minta maaf deh ke orang tua Kenapa emang? Pasti banyak dosa Bunda tadi kamu pas jabat tangannya komanden suka ada lengket-lengket gitu ya Ada lengket-lengket ya kan? Itu soalnya serang laba-laba gak pernah digengam wanita lain Biasa gitu Karena kan kanannya laman kosong banyak serang laba-laba Ini rada kapalan juga nih Itu kan Papa 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 Oh Papa Apa Enggak kamu bilang apa tadi Ini papa Eh Papa Enggak 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 Jadi Selama ini udah punya anak Enggak 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 Kamu gak bilang sama pacar kamu kalo kamu sudah punya anak Enggak Terlaluan kamu Jadi Selama ini kamu Enggak bunda 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 please Please Stap panggil bunda Yaudah dorca bunda dorca Show 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 Ini gak aku bisa jelasin ini Aku punya anak dari siapa? Aku gak tau Ini siapa? Gue bawa aja kan Sayang kita ke kantor aja kita makan makanannya paling gede ya Apaan tuh? Batagor Gak bisa gak bisa ini kamu udah bohongin aku sama ini jadi aku Anak kamu cantik loh Gue gak tau itu anak siapa Enggak bunda serius aku gak tau itu anak siapa tiba-tiba papa aja Aku mau pergi aja dari sini Bunda eh please Mau pergi ya? Jadi mau saya tarik Kamu salah jalan Ulan Aku mau pergi aja dari sini Bunda please 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 Jangan kejar aku Oh Udah pacaran berapa lama sur Makanya lu kalo kayak gitu-gitu tuh ngomong dong yang jujur Siapa itu anak siapa? Gue gak tau Jelas-jelas dia panggil lu papa Eh eh orang manggil papa biasa Papa tibok dipanggil papa biasa aja Ma Aku gak tau itu anak siapa Siapa sih ti? Tadi dia datang ke sini terus nyanyi Gu takut papaku mama Ternyata papaku mama Ternyata papaku mama Gu takut papaku mama Udah deh gua kejar dulu dah Jangan-jangan ga usah dikejar-kejar Lu malah ngompor-ngomporin sih padaku Ah Bikin masalah semuanya Pusing malah gua Hah pusing Orang tadi komandan kesini udah senang-senang Bo pak tolok bu Tolongin Tolongin pak Tolongin saya pak Tolongin Bo saya panik lu nih bu Kenapa Kenapa Saya kehilangan anak pak Kehilangan anak Iya tadi kan saya pergi ke mall Ya kan barengan dari rumah Di mobil masih ada Terus di mall kan saya meeting Terus tiba-tiba anak saya udah gak ada. Mbak, anaknya kondak gak? Hah? Anak kondak? Maksudnya kan anak kondak dong. Apa dong? Anaknya Tommy gak? Ada Tommy. Gimana? Anaknya gimana? Anak saya tingginya segini. Tingginya segini. Terus gimana? Anaknya gak bisa diem. Anaknya gak bisa diem. Oh, makanya diimak. Gak asli. Gak asli. Gak asli. Saya nih lagi minta tolong. Nanti kita kerakan yang terbaik di sini. Mungkin ibu bisa saya antar ke ruang interagasi. Saya cari anak gue supaya bisa diselidikin. Ibu ke ruang interagasi dulu ya. Tapi bisa cepet ketemukan ya, Pak. Tenang ya. Semua di tangan saya beres urusan. Saya ajak ke ruang interagasi ya. Insya Allah kalau gak segmen 2, segmen 3 ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Ini mbak ini kehilangan anak di mall. Oh gitu? Iya. Jadi tadi melapor bahwa tadi dia lagi meeting di mall. Anaknya hilang. Ciri-ciri neneknya? Neneknya! Neneknya! Ciri-ciri anaknya gimana mbak? Anak saya tuh perempuan. Tingginya segini. Rambutnya seapa ya, segini kali ya. Rambutnya. Terus dia emang gak bisa diem. Makanya hilang. Anaknya gak bisa diem mbak. Gak bisa diem dia. Makanya hilang. Ada dinamutamia kali dibandang. Bisa jadi pak. Ini oh, dinamutamia. Ini tolongin deh pak. Kalau bisa cepet pak. Gak ada nih, kosong. Oh iya. Yang kosong bukan ini. Nih. Wah cantik banget. Loh. 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 Kenapa pak? Ini kan ini. Dan ini yang dilihat ini ya. Kalau ini memang ini. Makasih. 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 Ini kalau saya lihat. Ini kalau gak salah yang manggil Surya papa. Hah? Kok papa? Surya siapa? Anggota saya. Oh, loh. Enggak ini anak saya. Gak mungkin. Iya mbak. Istrinya Surya. Istrinya Surya. Bukan. Bukan pak. Tadi soalnya anak ini masuk ke kantor polisinya. Manggil Surya tuh. Papa. Lain kali. Ya bapak gimana dong pak. Itu betulan anak saya bukan. Udah ketemu belum nih. Saya ketemu. Cuma saya gak tau kalau yang manggil papa. Eh. Papa. Oke. Kalau anak ini udah di sekitar sini. Insya Allah bisa kita aman-aman. Mudah-mudahan ya pak ya. Soalnya saya bingung banget. Nah ini. Ini namanya Surya nih. Yang dipanggil papa tadi. Kenapa lo? Saya gak. Acara gue pergi. Gara-gara gue dipanggil papa sama anak kecil. Tapi saya gak kenal sama dia pak saya. Sama ini gak kenal? Gak mungkin itu bukan anak saya kali. Mungkin dulu pernah bertemu. Hah? Apaan sih? Apaan enggak. Itu mungkin bukan anak yang manggil dia papa. Ini mukanya mirip kayak begini. Terus saya lihat. Nah ini yang saya temukan kebalik pak. Pak saya temukan. Ini anak ibu. Iya ini anak saya. Bapak lihat. Tadi ujung-ujung saya lagi yang pacar saya. Ibu anak ibu datang tiba-tiba. Papa pacar saya kabur. Astaga sih pak. Bener pak. Jangan-jangan ibu istri saya lagi. Saya gak inget sih pernah kawin sama bapak. Makanya. Saya tipikal cowok-cowok lagi malam minggu. Suka lupa punya istri. Tenang-tenang. Bang gak usah khawatir. Masih pasti jadi bingung deh. Apakah ibu masih bersuami? Punya. Ada saya suami. Terus kenapa anak ibu manggil papa dia? Ya saya gak tahu. Makanya saya curiga itu bener anak saya. Bukan yang bapak bawa kesini. Tapi itu waktu ketemu sama saya. Ya anak ibu manggil saya om. Iya. Kau manggil lu papa. Gua padahal ngarepnya dipanggil tante lu. Sudah-sudah. Kita akan selidiki ini semua. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saja dari pertanyaan ini akhirnya kita bisa mengembal kesimpulan. Iya boleh pak. Nama lengkap. Nama lengkap. Mona Ratuliu pak. Usulnya berapa ya? Saya sekarang 39 tahun pak. Wah beda 2 tahun sama saya ini. Masa pak? Gitu. Papa ulang tahunnya bulan apa? Iya aku ulang tahunnya September. September bintangnya apa itu pak? Saya Aquarius. Aku Neptunus. Shownya apa ya kalau boleh. Saya shownya apa ya? Kayaknya monyet pak. Aku ngatain saya. Shio itu hewan-hewan. Iya shio itu. Shio itu hewan-hewan. Ada monyet. Ada macan. Tapi kayaknya gak berjodoh deh. Shownya apa? Monyet. Nah kalau ini shio nya Dorce. Dorce! Shio! Shio! Ya iya. Ada emosi ya. Ada emosi. Ibu shio nya monyet. Iya. Ini shio nya Mai ibu. Jadi? Shio Mai. So my dingyang dong ya. Ya iya iya. Tempat tinggal ya? Saya tinggalnya di daerah Cipete. Situ apa? Cipete duk deketnya sama saya pak. Bekasi Barat. Bapak bukannya tinggal di bambu dilet. Bambu dilet? Bambu dilet? Bambu dilet? Bambu hapus? Bambu hapus. Bambu hapus. Udah dihapus ya udah di dilet. Ah lucu-lucu disini ya. Iya makanya. Gimana pak? Gimana pak? Apa lagi pak? Anak cuman satu-satunya? Engga anak sih lima pak. Oh anaknya lima. Iya itu yang ini anak ketiga. Bapak mau nambahin? Gimana? Mau nambahin di data maksudnya? Ya kan datanya cuma lima. Ya udah lima aja. Ya udah lima dulu. Ya gapapa dari ibu lima, dari bapak tiga, delapan. Dari saya dua dah. Dari saya dua biar jadi sebelas kalian. Tinggal tentuin siapa keeper siapa penyerang. Sebelas aduh. Ya berarti ditambahin gue cuma atu aja si Kauki buat pelatih. Jadi katanya anda merawat anak kakak anda yang ibunya meninggal. Iya itu dia pak. Makanya sekarang jadi lima. Tuh jadi ibunya meninggal waktu itu covid pas mau melahirkan. Jadi sekarang dirawat sama saya. Punya banyak anak ada yang cemburuan gak sih? Takutnya kamu dibilang pilih kaskus gitu. Pilih kaskus. Pilih kaskus. Pilih kaskus. Pilih kaskus. Pilih kaskus. Yang repot dua aja itu kan sama-sama bayi soalnya. Oh masih ada bayi. Wendy. Ada mainan bayi yang kita kasih buat mana? Oh iya. Ini mungkin cocok buat bayinya. Gimana cara mainnya itu? Ini meningkatkan motorik halus anak. Iya bener. Jadi supaya anak mudah mendengar nih ceritanya anaknya. Coba pake. Biar gampang kan kadang-kadang anak kecil bingung ya. Kalau memanggil gini doang. Suria. 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 Oh iya. Wih. Gimana sih? Ini teleponnya Jackie Chan. Zaman dulu kan begini teleponnya. Nah kalau misalnya ada anak-anak nih main. Eo. Eo. Gitu. Sebenernya. Sebenernya gini bu. Gak mesti pake ini juga bisa eo-eo bu. Sebenernya ya. Sebenernya. Biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan. Sama kalau mau anaknya belajar mandiri nih. Nah kasih tau kan di. Lampu. Lampu yang semprong. Lampu semprong. Anak-anak seneng nih. Jadi kalau ada anak-anak main gini aja nih. Engok. Ini pun tidak bisa. Engok-engok bisa. Silahkan. Nah ini anggota saya juga. Dia dulunya babysitter. Dia punya keahlian lempar pisau. Nah akhirnya jadi masuk. Polisi alat. Makanya saya tarik. Komandan. Ada yang gak bisa berum air. Ini saya punya foto-foto. Tante Mona waktu masih kecil. Iya betul. Ini foto saya waktu kecil betul. Kemudian. Nah. Ini masih SMP nih. SMP. Cantik banget ya. Nah kalau ini. Ini waktu itu aku masih kelas 1 SMA tahun 97. Main sinetron pondok indah waktu itu. Sinetron pondok indah. Oh iya 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 iya. Berarti waktu itu belum cukup umur untuk begini begitu ya. Belum iya betul. Aku masih anak sekolah. Satu SMA. Satu SMA. Selurutun waktu itu begitu begini. Anak sekolah. Datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Mas karaknya tinggal 15 menit ya? Mau nambah nggak? Nggak, nggak, nggak. Nah itu tahun? Tahun 97? Main apa? Sinetron? Pondok Indah. Berarti bareng... Sama? Saya juga. Waktu itu saya main sinetron Pondok Aren. Beda, beda. Makanya juga Taya. Makanya juga Taya. Saya main sinetron waktu itu sama juga. Cuma saya di Jakarta Timur. Apa tuh? Pondok gede. Kayak juga main sinetron. Cuma agak serem. Apa? Pondok Rangon. Saya main sinetron. Cuma kepedesan. Pondok cabai. Nah lanjut Komandan. Ini yang tadi, yang SMP itu. Ini SMP. Wih... Wih... Tetap matanya... Sangat kaku... Rambut terurai... SMA kayaknya nih SMA. Masih nyanyi aja. Masih nyanyi aja. Masih nyanyi aja. Masih gua leang. Masih gua leang. Orang lagi dijelasin. Ya itu gitu. Tanyalah Komandan. Itu emang ada lagunya? Ada. Tetap matanya... Sangat kaku... Rambut terurai... Pajang tiada dihiraukan. Lagu apa itu? Owe-yo. 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 Aduh... Makanya lo. Lagu apa itu? Owe-yo. Gak tau. Lagu siapa? Owe-yo. 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 Ntar search gigi di Google ya. Iya, iya. Hidupnya Owe-yo. Oh ya judulnya Owe-yo. Owe-yo. Kau ini stinky soalnya. Iya, iya. Iya. Kalo itu ya emang. Kalo stinky mah bintabok. Owe-oh. Gak tau ini. Rampau anak. Aduh... Temen Aksidari ya dong. Komen dan info terlalu yang saya dapatkan adalah bahwa... Kak Mona beserta keluarga baru saja pindah dari apartemen ke rumah. Hmm, betul. Belum lagi renovasi rumahnya. Sekarang masih di apartemen. Tidak proses ya. Tidak proses. Tapi anak-anak lebih nyaman di apartemen. Sebenernya. Karena banyak temennya. Temen. Temen. Masa temen doang gak ada pasilnya. Temen. Temen. Komen dan terimakasih ya. Terimakasih ya. Terimakasih ke temen. Berapa? Gigi Lobang. Temen. Lu lagunya dulu ada tuh. Gimana? Duh. Temen. Emen. Yee, yee. Yee, kamu udah dapat. Ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Ada lagi. Ada lagi temen tuh. Kenapa? Ada cap tiga roda. Ada cap semen. Udah. 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 Ada cap. Emang lagunya gitu sih? Emang lagunya gitu sih? Udah komandan tapi udah. Eh, temen tiga roda gak pernah ngeluarin lagi. Kenapa lu bikin jingle sendiri? Gup. Nah, Pak Mona. Supaya Mbak Mona gak stress. Kita juga dalam rangka masih menyelidiki anak Mbak Mona. Iya, iya, Pak. Nah, gota kami tuh biasanya suka menghibur. Wah, begitu, Pak? Gimana, Pak? Ciptain lagu tentang Mona. Jujunya Mona. Nih. Boleh, Pak. Ini apa? Satu kalimat, satu kalimat. Gitu. Nyambung lagunya. Nyambung. Nyambung. Surya doang. G, G, G. Oh, G, G. Melihatmu menyenangkan, mendengarmu menyamankan, berada di dekatmu hatiku terasa pilu, berada jauh dari dirimu, aku tak bisa. Mona. Luar biasa. Nama, Nama, Nama. Ini siapa? Ini, namanya siapa dia? Nala. Oh, Nala. Nala abis dijajanin sama tantenya di Indo April ya. Nala. Indo April? Nala. Wah, makanya makanan orang kaya nih. Wah, dijajanin jadi akrab ya, Mikil ya. Kamu mau apa lagi, Nala? Mobil, motor, mah? Rumah. Oh, jajanannya begitu ya? Boleh ke rumah. Iya, ya. Jajanin rumah, mobil, motor. Orang kaya banget. Udah baikan sama Surya juga. Udah cocok kan jadi mama. Sini kakak pegangin. Ya, kakak. Ya, kakak. Apa ini? Halo! Weh! 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 Wuh! Udah dimana Nala dicariin? Udah akrab. Udah jadi bunda dua! Dia terima kalau surya udah punya anak lagi itu. Hah? Ini anak siapa jadi? Kan ternyata-anaknya surya kan ini? Surya kan tadi pagi pagi. Ini anaknya yang tadi diinterogasi. Ini ibu-ibu dateng itu? Tadi hasil diinterogasi itu anaknya dia. Yaudah ini Nala saya ajak main dulu ya Michelle ya. Michelle tunggu disini. Ya kita main jangwe yuk di depan. Ayah ya. Udah dua. Oh anak hasil diajak main jangwe. Michelle kamu beneran pacar surya? Iya ayah. Eh ketemu dimana? Kalau boleh gak tau. Jadi mau tau apa enggak? Ya boleh deh kalau kasih tau. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Kenapa? Ya gak gak banyak. Maksudnya banyak orang nunggu di pinggir jalan. Gokak kantor. Aku bisa jelasin semuanya please. Please please please. Aku bisa gini. Ngapain? Ya Allah. Kirain cinta segitiga. Ya gak malu dong dong. Senong. Please aku bisa jelasin. Beneran aku bisa jelasin. Itu bukan anak aku. Kamu percaya dong sama aku. Enggak aku udah terima kenyataan kok. Kalau emang ternyata. Kamu udah pernah ada bunda lain. Sebelum aku. Aku bisa gini. Aku bisa gini. Iya iya. Iya tak udah beli. Untuk surya gak boleh. Gak boleh. Gak boleh gitu ya nak. Ayah jangan nantrum. Ayah jangan nantrum. Hah? Dibilangin sama ayah jangan begitu nak. Bapak udah bilang berkali-kali ya. Kalau mau main PS main PS. Jangan ngampuk-ngampuk kayak begitu. Harian? Iya. Mampir jatuh tuh Bapak punya beginian. Eh gini aja aku tuh gak yakin deh. Kalau mereka tuh pacaran beneran. Takutnya settingan kan. Kita tes aja seberapa cocok mereka berdua. Kita tuh cocok banget men. Kita tuh cocok banget parah. Jawab cepet ya. Jadi biar gak nyontek. Ngadep sana kamu. Jawab cepet hitungan 1,2,3. Jawab. Bisa ngadep depannya gak Pak? Saya gak bisa kalau. Nantar nyontek. Nantar nyontek yaudah. Saya gak bisa ngaliat dia lama-lama. Nantar depan. Nantar depan. Michelle kamu ngadep Surya. Surya ngadep PRT. Surya. Udah. Yaudah belakang-belakangan. Lihat. Tatap-tatapan. Jawab. Dengan cepat. Oke. Apa warna kesukaan Michelle? 1,2,3. Abu-abu metalik. Lu tinggal bilang silprain apa yang abu-abu metalik sih? Beda. Emang dia demen panci apa? Aluminium. Iya. Beda. Beda. Oke. Apa makanan yang gak disukai Michelle? 1,2,3. Petek. Telur dadar. Pakai petek. Wah. Dia gak suka petek. Ada telur dadar dicampur petek. Dia gak suka. Ya enggak. Dia petek. Petek doang. Lu bilang tadi dia gak suka apa? Telur dadar. Dicampur? Petek. Enggak. Jawaban dia dia gak suka petek. Dicampur telur dadar. Itu baru bener. Siap. Lihat. Berapa umur surya? 1,2,3. 3,5. 4,5. 4,5. Iya, iya. Emang gua tua. Bokap gua aja adek kelas gua. Udah. Kalian. Kalian gak cocok. Kalian lu bisa biasa aja gak? Sekarang kalian. Adep-adepan. Apaan sih sur? Adep-adepan. Pegangan tangan gak enak sama Andika kali. Pegangan tangan nunduk berdua mengeningkan cipta lu. Oke pertanyaan pertama. Malu-malu kucing kita. Apa yang kalian suka dari satu sama lain? 1,2,3. Jawab. Sental. Sental. Apa sih? Kelakuan atau fisik atau apa? Iya gak jelas lu pertanyaan lu. Kok jadi gua yang salah kan? Kok ngomong gue salah? Apa? Bagian tubuh? Oke. Apa yang kalian suka? Makanan atau apa? Oke. Lagi. Wendy dan Kiki. Dimana kosan pertama Kiki? 1,2,3. Rauh bangun. Rauh bangun. Rauh bangun. Deket kampus. Iya deket kampus. Gue kebetulan dia itu di daerah. Dia kosannya banyak kok kamarnya. Gak ada yang minta jelasin. Gak ada yang minta jelasin. Kenapa kalian jawabannya sama? Jangan-jangan kamu yang punya kosan kan? Enggak bang. Kamu tukang bersih-bersih kosannya. Iya bang. Iya bang. Wendy dan Kiki. Ayo satu pertanyaan lagi. Apa? Makanan. Kesukaan. Bopak asisten Wendy. Apa jadi asisten gue yang lu tanyain? Siapa tau kalian berdua tau? Yang gak ada hubungannya. Yang namanya orang nebak. Capek banget gue. Iya eh. Enggak serius pertanyaan. Kalian tuh gak cocok tau gak? Makanya kita gak jadian lagi emang kita gak cocok. Segitunya banget Wan kayaknya jijik banget sama gue. Enggak kan surya mancing. Surya mancing. Bukan gak salah mancing. Semua yang kelepasan itu dibawa alam sadar Ki. Eh lu jangan bawa-bawa Kang Alam ya. Bukan aku. Hei. Kan. Ini Pak Alam Badukun. Sorry sorry sorry. Eh tapi gue rasa dia tuh gak cocok karena. Michelle bukannya artis ya. Oh iya. Pantesan disini disiapin pertanyaan. Ya emang iya. Kita cari tau aja kali ya. Nih. Nih. Sorry. Itu kan panggil gue sama Andika. Oh gitu. Iya. Duduk sini aja ya. Iya. Iya neng. Kata lu gak boleh harus beda. Iya iya bener. Neng abang aja. Michelle Joan. Dikenal sebagai. Oh iya bu katanya. Iya kan ibu lu. Dikenal sebagai seorang artis sinetron. Tapi ternyata baru mengeluarkan single. Yang berjudul Susah Payah. Susah. Susah Payah. Singlenya apa? Judulnya apa? Atau naikin lagunya. Atau naikin lagunya. Susah Payah semua. Judulnya Susah Payah. Judulnya Susah Payah. Nyanyin sedikit dong. Iya dong. Ya. Boleh. Susah Payah. Kulupakanmu. Kamu bahagia tertawa. Sementara ku terluka. Susah. Kenapa jabut lu? Gak gak lanjutin. Lanjutin. Susah Payah. Kurelahanmu. Video klip. Video klip. Video klip sih. Kibordis. 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 Udah jelas-jelas gue gini. Oh mixer. Mixer. Agak mixer. Wah bikin kue tar. Wah foto-foto nih. Udah foto gue. Waktu abis pilot kita foto-foto. Abis foto-foto yang dipanggil Andika. Wah iya bener. Udah lama banget foto-foto. Apa nih? Buku bahasa peri. Kok tulisannya aneh? Kalapikuk kasapikuk ngak-ngak. Kalapikuk kasapikuk ngak-ngak. Adep sini. Adep sini. Dimas. Siapa kamu? Aku beri satu permintaan. Perih. Ya. Aku disuruh beres-beres. Aku stress banget. Aku cape banget. Aku kesel. Masa aku disuruh beres-beres sendirian. Aku tuh pengen tuh healing. Oh. Terus pengen apa lagi? Aku pengen yang seger-seger. Terus? Yang mole. Terus? Yang bisa membahagiakan aku dengan segera. Mau gak melon Pakistan? Ah. Yaudah. Aku akan kabulkan permintaan kamu. Ibu Peri gimana sih? Aku minta yang seger-seger. Bukan korma kemarin sore. Hah? Yang bener kamu? Aku ragu-ragu. Hei hei hei. Gue udah bener kali yang lo cari. Iya kan? Lo tuh kan kepengen healing gitu kan? Iya. Iya kan? Bisa buat healing kan? Iya. Yes. The answer is... Nutrisari. Wow. Really? Why? Why? Ya, because seger, enak, dan ber vitamin gitu. Amazing banget. It was just literally keren banget, man. Apalagi abis boring, lo butuh healing. Iya. Udah deh, please gak usah jauh-jauh. Udah langsung just drink Nutrisari aja, you know. Man, aku mau. I just want it. You want it? Yes. Please, lo tunggu sini ya. Oke. This is it. Nutrisari. Milky Orange. Seger-benek, ya. Gak usah lewek-lewek. Gak usah lewek-lewek. Gak usah lewek-lewek. Lu langsung minum aja. Oke. Oke. Yempon. Yempon. Yempon pake Yempon. Yempon pake Yempon. Yempon-pon. Rasanya so unique, yes? Yes. Ada milky-milkynya gitu, dan bikin happy banget. Parah. Gue tau gak lo pengalaman gue pas minum Nutrisari milky orange ini, gue langsung cinteng. 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 Gak dari cinteng. Gak dari cinteng. Gak dari cinteng. Apa tuh? Lu pengen juga nyobain ya. Mau juga dong? Tunggu ya. Oke. Ini dia. Kalau yang ini rasanya es rujak jeruk Bali. Rasa khas jeruk Bali, ada asam jawa dan pedesnya. How it taste? So happy. Wow. Tapi, selain milky orange dan es rujak jeruk Bali, ada juga Nutrisari semangka, kan? Thank you. And Nutrisari ini bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin D, sumber 6 vitamin dan 2 mineral. Wow. Yeah. Let's see ya dong. That's mean bisa bantu jaga daya tahan tubuh kita, ya kan? Bukan lagi, bukan lagi. That's right. That's because Nutrisari itu bisa dibeli di Starlink, di minimarker, pasak, dan juga pesan online, kan? Bener, bener, bener. Karena vitamin kita, ya Nutrisari. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari, Nutrisari. Itu lagunya kamu sendiri atau bawain lagu orang? Yang nciptain? Yang nciptain. Kamu katanya pacaranku, kamu gak tau. Wow. Selama ini aku kabar-kabaran, mas aku lagi rekaman tuh aku kabarin. Kamu baca gak sih? Aku baca, aku baca. Itu Kanunu yang nciptain, Kanunu. 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 Dan ternyata Michelle ini sahabatan sama Jessica Mila, Pamela Bowie. Pernah berantem gak sih kalian bertiga tuh? Enggak sih, untungnya. Belum pernah. Jangan sampe. Atau bertiga, yang dua bikin grup, yang ini bikin grup. Ngapain bikin grup kedua ya? Iya, kan chatting aja bisa. Gak usah bikin grup. Iya sih. Iya itu namanya personal chat. Gak usah. Gak usah tau. Iya ya kalau berdua dong. Iya kalau berdua, Astabu Allah. Gak usah tau. Tapi kamu keliatannya mukanya kan blasteran. Itu campuran antara mana sama mana? Mama. Mama dari mana? Mama Jogja. Oh Mama Jogja. Papa? Papa Belanda Chinese. Belanda? Capek gak sih setiap hari cantik terus? Waaaah. Aku aja capek loh perawatan tapi gak cantik-cantik. Tapi kan kamu banyak yang cium. Iya kan? Kamu laku deh antar semua laki-laki kan. Iya. Kamu dicium cowok-cowok ganteng kan? Iya. Yang dicium metik dong yang belum otor metik. Aduh. Cium metik. Iya. Gimana saya cari-cariin tadi ke ruang-ruangan yang lain gak ada anak saya? Ibu nyariin saya tadi? Bukan anak saya. Ibu nyariin anak ibu? Iya. Kan tadi ibu duduk disitu santai? Tidak usah dikasih tau. Iya. Tadi kan kata Pak Wendy ada di ruangan yang di lobby itu gak ada. Aduh. Tadi barusan dibawa sama ibu Esti. Sama tilang. Jalan-jalan dulu. Jadi dimana dong pak? Masa saya gak ketemu-ketemu sama anak saya? Ini mamanya bundanya Nala? Iya yang tadi anak kecil itu. Ini istri pertama pak. Bukan. Aku juga udah nanya gitu. Papa. Aduh. Pak. Eh mohon maaf. Eh mohon maaf. Ini sindikat baru ya? Ngejebak laki-laki itu jadi bapak ya? Ini kayak mama minta pulsa deh. Nggak anak, nggak ibunya kerja sama kayaknya. Bukan ini anak. Ini ibunya anak yang tadi. Anak kamu kan? Bukan anak aku. Ini bukan istri aku. Istrinya Mas Indra. Papa. Oh. Papa kok gitu pak? Duh. Duh. Jadi sebenernya yang bener. Apa kamu pahamin aku ya ya? Aku bukan ngejelasin ke kamu doang. Ngejelasin ke istri aku. Ntar pulang kita. Tuh. Jadi ada ngerapa? Tenang aja. Kalau masalahnya kayak gini lu nyanyiin aja lagunya T5. Yang mana? Tiara. Ngeri. Gimana nih? Jadi lu ada istri di rumah? Ada Bunda satu. Bunda dua. Nala. Aduh Nala kemana aja si kamu? Hehehe. 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 Mukanya mumpeng banget. Pengen jadi bapaknya. Pengen jadi bapaknya. Ini mamanya udah ketemu, Nala ini mamanya. Mohon maaf ya, ini anak saya bikin kerusuhan. Di sini emang dia suka jahil anaknya. Gak, anak ibu tidak bikin kerusuhan. Justru anak-anak yang aktif seperti ini bagus berarti. Oh begitu ya pak. Motoriknya bagus. Makasih banyak ya pak. Dan dia anaknya lentur, gak kaku. Karena kalau kaku... Gak ada anak aku. Anak-anak ini cowok. Tidak punya kaku. Tidak punya kaku. Nanti jelasin sur. Jadi sebenernya ini ada apa sih? Enggak. Jadi bunda satu, bunda dua, bunda dirumah bunda nol? Enggak. Atau gimana? Jadi ini Nala ditemukan di mall sama saya. Kehilangan ibunya. Iya dia aja jahil. Manggil-manggil papa. Enggak sebenernya ini mah anak saya. Michelle ini kayaknya salah paha nih. Salah paha. Hem, langannya hem. Iya iya salah paha. Jadi denggul dong. Gak ada apa-apa kok mas Surya ini. Gak ada ini anak saya tadi ngilang. Makanya laporan kesini mbak gitu mbak. Oh gitu. Iya. Maaf ya aku udah salah paham. Ayo. Cie putus. Cie putus. Oh putus? Balikan. Oh gak jadi putus. Ayo terima aku lagi mau gak? Ayo maafin. Maafin bunda ya. Ayo. Ayo maafin. Maafin bunda ya. Ayo. Yeay. Ayo. 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 Ayo.